Rihana dan Rihani turut terlibat kasus penggelapan mobil rental. Rihana merental mobil Toyota Sienta sejak Februari 2018 kepada IR. Namun mulai Desember 2022, pembayarannya tersendat atau gagal bayar. Rihana dan Rihani disebut tak membayar gaji dan pesangon asisten rumah tangga atau ART-nya. Bahkan Rihana-Rihani tak membantu biaya beropat ART saat mengalami kecelakaan kerja. ART tersebut mengaku malah dipulangkan Rihana dan Rihani ke kampung halaman tanpa gaji dan pesangon. Kejahatan selanjutnya, Rihana-Rihani mengaku menjanjikan pekerjaan sebagai asisten pribadi. Rihana-Rihani juga menjanjikan pekerjaan sebagai admin. Namun ternyata pegawai tersebut dijadikan asisten rumah tangga. Sikembar Rihana-Rihani ternyata juga menipu keluarganya sendiri. Hal tersebut dikatakan kandit empat subkit Jatan Rastit Reskrim Polda Metro Jaya, Kompol Reza Mahindra. Kompol Reza meminta keluarga Rihana-Rihani membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Bahkan setelah ditangkap, di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengkiharyadi mengatakan, Rihana dan Rihani sempat menyebut satu pelaku tambahan dalam kasus penipuan ini. Namun setelah diperiksa, ternyata pengakuan tersebut tak terbukti dan merupakan karangan belaka. Atau hasil pemeriksaan itu, kita nanti apakah kita melakukan suatu kebiasaan mata penjadian yang bersambutan keringan darah melakukan pembelian barang dengan tidak membayar dan sebagainya. Ada kontribusinya lagi. Dan juga kita kenakan pasal mitri dana pada saat melakukan penawaran itu melalui media sosial dengan ancaman 6 tahun penjagaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!